lewat video oke kita mulai live instagram sekarang jam berapa coy jam setengah satu ada yang nonton kaya ya kalo gak ada yang nonton yaudahlah ini juga live dadakan dan gue baru kepikiran ah bikin konten apa yang seru ya halo semuanya ini live ya live instagram ada yang mau nanya-nanya seputar gitar yuk silahkan nanya-nanya eh jatuh jatuh malu bertanya akan sesat di jalan bro yang mau nanya-nanya silahkan silahkan halo baska junior request boleh ayo request yuk gue ambil pick dulu ya tunggu ya yuk request request yuk request yuk ada yang mau nyanyi bareng boleh halo miyapado bang ciri-ciri gitar vendor original gimana oke ciri-ciri gitar vendor original itu yang pasti dia punya serial number serial numbernya itu biasa ada di belakang kalo jepang disini nih disini jepang nih kalo amerika itu kadang di belakang tapi amerika-amerika yang lama atau vendor mexico yang lama ada yang di depan dan serial numbernya itu kita bisa search dan kalo gitar original itu yang pasti yang pastinya itu ini perbedaan original ya original itu yang pasti serial numbernya bisa di tracking tapi ada beberapa gitar yang gak belum masuk serial numbernya jadi ada vendor original pun kita tracking belum masuk nih tapi untuk keoriginalan originalitasnya itu udah keliatan sih kalo kayak gue sih udah bisa langsung liat sih yang ori yang mana yang kaw yang mana jadi harus punya jam terbang juga sih untuk bedain original yang pasti ada serial number sih coy terus pertanyaan little wings ini ada siapa nih mainin tele yang oranye dong bang oh iya little wing little wing little wing semua graffiti John Mayer SRV SRV bang tolong mainin lagi kira-kira saya enggak suka enggak suka tapi abang suka anjir nah ini nih malem mas bro pasaran APX 500i berapa sekarang pasaran mungkin 1 jutaan ya bang tele orange yang tadi berapa tele orange vendor eh square affinity itu 2 juta 900 ribu rupiah bro bisa main straight gak bang gak bisa coy gak bisa SRV dong Texas Flood siap Ibanez Mini nya di review seru nih Ibanez Mini bosen TS-TS mulu di review gitu-gitu doang suaranya coy ya pasti ciri-ciri vendor original atau gitar original itu pasti punya serial number dan gampangnya beli di tempat yang berkualitas lah dijamin ke original originalitasannya gila ya gue kalau live jam-jam 12 ke atas malah lebih rame ya kalau live-live siang-siang sore-sore gitu gak ada yang nonton coy gila dari mana dapet leaks bluesnya bang kulik sih bro kulik-kulik lagu ada stok pibes coba kalau stok-stok gitar lihat di feed instagram kayaknya Squire ada tuh pibes bedanya Les Paul Gibson sama Epipone bedanya beda langit dan bumi pastinya sih dari kayu dari pick up hardware gak mungkin sama sih Epipone sama Gibson kayak Fender sama Squire itu udah beda gitu walaupun dia pake sama-sama kayu ya misalnya kalau kayak gue lebih 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 ahli di Fender dan Squire gitu misalnya ada Fender American Standard kayu Alder Body sama Affinity Alder Body walaupun sama-sama Alder Aldernya itu beda bro jadi gak bisa disamain Alder Body nya Fender sama Squire jadi dia punya sama-sama Alder tapi Alder ada grade-nya juga ada kualitas yang bagus sama kualitas yang biasa aja jadi kayu pick up hardware semuanya beda sih ada harga ada kualitas lah yang pasti bro mau denger gitarnya headstocknya beda iya ini headstocknya beda ini Fender 70 jadi headstocknya dia lebih gede BB King sikat yes bang tadi fretboard strato sama epiphone sama apa beda bang beda kalau strato itu apalagi kalau kita ngomongin rananya Fender dan Gibson atau epiphone kalau Fender itu 9,5 kalau epiphone itu 12 radiusnya kalau gak salah 12 ya epiphone 12 apa 9,5 kayaknya dia lebih datar 12 kalau Fender atau Fender-Fender klasik justru 7,25 radiusnya apalagi mau nanya-nanya yuk nanya-nanya yuk gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian eh komentar mana oke muncul lagi lebih suka drive ampli THR10 apa TH9 bang drive kalau drive pasti THR kalau TH9 gue buat clean boost sih biasa apa ya clean kotor gitu tapi kayak buat review-review gitu gue THR gue udah cukup banget sih gak usah pakai pedal apa-apa gue yuk minum yuk bro jadi untuk review-review gue THR udah aman banget gak usah pedal-pedalan ini ini handphone jatuh terus nih gue simpen sini bang udah ada tips nyusun od reverb delay biar tune-nya bagus gitu oke ini tips buat pedalboard ya pastiin gitar dari gitar biasa kita ke tuner dari gitar ke tuner ini kita ngomongin dari gitar gitar ke tuner dari tuner ke keluarga besarnya drive keluarga besar drive itu ada overdrive ada distorsi bass atau apapun itu jadi gitar tuner drive baru ke modulasi modulasi itu ada corus semacam corus eki apa ya modulasi itu corus tremolo dan lain-lainnya setelah itu baru ke delay baru terakhir reverb tapi boleh juga low reverb atau delay itu sebenarnya susunan pedalboard gak ada hukum pastinya tapi kalau bisa gitar tuner drive modulasi reverb eh sorry delay reverb baru ke ampli biasa kayak gitu sih kalau epiphone jelas dia kelasnya di bawah gibson iya epiphone di bawah gibson bang square tele affinity ada gak stoknya lagi ready stok bro si echo saputra lagi ready stok square tele affinity strut affinity lagi ready stok mumpung lagi ready stok kenapa cinta banget sama strato caster bang ini pertanyaan bagus nih kenapa cinta banget sama strato caster pertama ya menurut gue strato caster itu gitar yang asik karena dia punya 5 switch dan terutama gue suka karakter single coil single coil itu jadi pick up single coil itu punya apa ya namanya ya yang buat perbedaan pick up single coil sama humbucker itu kalau single coil itu kita punya apa namanya lupa gue banyakkan amer jadi lupa oh iya single coil itu dia punya dinamika jadi kalau pick up single coil dia selalu mengikuti pukulan di tangan kanan kita kalau kita pelan dia akan bunyinya pelan kalau kita pukul kenceng dia akan kenceng itu single coil kenapa gue suka strato caster pertama karena pick up nya single coil gue nyaman banget sama pick up pick up single coil intinya gue suka strato caster gara-gara single coil nya sih sebenarnya dan terus gue lebih sukanya lagi dia punya 5 way switch terus punya tremolo nya ya ini udah paket komplit lah strato caster dia punya tremolo lo bisa main tremolo nya terus apalagi kalau HSS lebih seru lagi sininya humbucker ke all around enak sih strato caster kenapanya paling pentingnya gue harus kena single coil kalau gitar walaupun ada epiphone jepang yang lebih mirip sama Gibson ya ya thanks bro kalau epiphone bibi rekomen gak bang yang paling murah epiphone gue gak terlalu tau sih gue cenderung lebih menguasai fender dan squire sih daripada epiphone dan Gibson sih bro jadi kalau tanya-tanya epiphone dan Gibson gue agak-agak kurang begitu tau coy mainin shuffle blues dong kok di neck pick up asik ini neck pick up ya oke 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 gila gue kalau live ya malem gini yang nonton rame ya anjir gabut banget kalian semua ya bang nanya dong kalau gitar sektor pick up custom alniko di upgrade ke apa yang oke pick up upgrade pick up Sammer Duncan lah menurut gue lah udah oke endoh suhu atis si kawang yang bro kalau iya berarti serumpun iya bro gue si kawang kalau mili tokai AS atau squire vintage gue squire fender dan squire mania jadi kalau nanya-menanya merek lain agak tabu sih enakan strato apa tele bang playabilitynya kalau playability mungkin 11-12 ya squire tele ya masih satu keluarga besar dia tapi kalau soal sukanya strato apa tele gue tetap milih strato caster sih gue strato caster banget pick up single coil gue suka sih gue nyaman sama strato caster terus gue suka banget pick up single coil karena pick up single coil itu memiliki dinamika yang beda kalau humbucker dia cenderung gainnya gede jadi enggak kita kurang begitu enak mainin dinamika dinamika kalau single coil itu enak saat kita pukul pelan dia akan bunyi pelan saat kita pukul lebih kenceng dia akan mengikuti ya karena itu gue pilih strato caster bro kalau pick up lo lah dipasang di squire ngaruh gak bang nah ini pertanyaan yang seseru juga nih kalau squire kita pasangin pick up bagus itu ngaruh apa enggak ya dia akan lebih bagus daripada squire misalnya lo punya squire affinity disebut aja ya kalau dipasang lo lah lebih bagus lo lah lebih bagus apa enggak pasti lebih bagus daripada sebelumnya itu udah pasti gitu tapi untuk lebih bagus daripada fender itu enggak menurut gue enggak gitu karena tetep aja gitu squire sama fender dari playability udah jauh enak fender dimana-mana gitu kalau soal sound mungkin boleh lah tapi untuk playability tetep gak bisa ngejar dan kayu juga ya walaupun sama-sama alder tapi squire pasti pake alder yang grade bawah dan fender grade atas jadi untuk gitar-gitar murah kalau lo upgrade lo mau mengharapkan lebih bagus daripada gitar yang mahal gitu itu enggak enggak sih menurut gue tapi kalau untuk lebih bagus daripada sebelumnya ya bisa lebih bagus daripada sebelumnya oke sebentar ya bro sebentar sebentar boleh na pagal selamat menikmati oke apalagi nih kalau misalnya JNL next original mau diganti sama seri yang lain tapi original juga kalau dijual turun gak bang tergantung originalnya apa nih bro bang Fred whatsapp whatsapp pake orange drop biar apa kok bedanya apa sama gak pake orange drop ya orange drop gunanya ya perbedaannya tipis sih sebenernya sih kalau kapasitor sih gak terlalu mempengaruhi bahan keton cuman orange drop suara gitar lo akan lebih open aja sih makasih bang ilmunya sama-sama bang gitar gitar pertama yang dipunya apa gitar pertama gua gitar pertama gua gua punya dulu squire gua squire kayaknya squire standar series kalau gak salah deh terus gua beli rockwell jadi gua sempet punya rockwell rockwell model PRS karena gak cocok akhirnya gua tuker sama vendor custom gua nyesel banget tuh rockwell original gua tuker ke vendor custom terus dari situ gua beli PRS dulu gua emang gitaris jengjet jadi gua kenal-kenal vendor juga gak begitu lama banget dari awal gua main humbaker-humbaker terus gua PRS cukup lama gua pake PRS SE ya kalau gak salah ya terus dari PRS SE gua ke Maison kalau lo tau ada guitar namanya Maison dia model kayak Ibanez gitu pickupnya HSS nah disitu gua ngerasain single coil itu asik banget gitu dan dari situ baru gua beli vendor American Standard dan keracunan sampai sekarang gua memuja banget yang namanya vendor Stratocaster jadi seperti itu perjalanan gitar yang gua pake inspirasi main gitar siapa bang? inspirasi terbesar gua itu Steve Virey sih sama John Mayer BB King Jimi Hendrix jadi gua suka main double stop arah Jimi Hendrix terus kalo John Mayer BB King gua suka main major bluesnya dia positive yearnya udah pasti pertama kalo Indonesia gua Eros sih Eros itu udah panutan Eros mah asik bang pendapat tentang gitar solo king dong gua gak pernah nyobain jujur sih gua pengen banget nyobain kalo ada yang jual-jual boleh tawarin gua coba kita mau cobain toko belum tutup bro toko udah tutup pastinya dong udah tutup bang ada yang nanya orange drop kapasitor bagus pertanyaannya guna orange drop kapasitor apa bang? itu untuk bikin town kita lebih open ya jadi kadang kalo kita pake kapasitor kayak bawaan gitu agak lebih mendem kalo pake orange drop agak lebih open tapi dikit banget sih perbedaannya sih jadi gak terlalu berasa banget sih sebenernya sih orange drop itu sih gak terlalu berasa banget 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 tapi kalo dipake cukup ada rasa sih lebih open aja tonenya Amer dulu dong Baw biar enak reviewnya oke Amer udah pasti dong Amer ya kali ini gak review gua cuman sekedar Q&A aja ya tanya jawab tanya jawab aja ya jadi supaya kita lebih dekat oke woy jatuh gelap kalau dikasih kesempatan buat endorse mau gak di endorse bagus apapun itu yang mau endorse gua yang pasti stratocaster pasti gua terima dan gua punya banyak bayangan kitar idaman stratocaster gua sih jadi pasti gua terima yang penting gua bisa buat stratocaster soalnya kalo malem gak ada tontonan yang asik paling gitu-gitu aja kalo Bang Bong kan selalu update anjir oke Bang Bong selalu update bro Fred kalo pickup Tesla neck diganti sama Samo Duncan little 59 aman gimana gitar gua radix by the way little 59 itu buat bridge ya kebanyakannya jadi kurang sih kalo lo mau cari pickup neck neck ganti pickup neck ganti pickup neck aja gak usah ganti pickup bridge bro Bang minta pendapat vendor player series pao ferro fb asik kok player series itu pengganti mexico standar tapi kelebihannya dia udah pickupnya udah alnico jadi player series oke lah oke lah oke lumayan pilih mustang apa jazz master bro mustang jazz master gua gak terlalu suka tapi kalo disuruh pilih mungkin gua pilih jazz master sih bahas delta akustik lah bang gua gak bisa bro bukan gak mau bahas gua gak bisa main delta akustik eh oh gitar delta akustik dan gua gak stock bro jadi gua gak bisa mengkomentari ya kayak temen-temen banyak stinger scorpio prince delta dan lain-lainnya gua gak ada stock jadi gua gak bisa mengkomentari lebih baik nanya ke toko yang menjual kayak bang bong musik harapan indah menjual dan mungkin roli lebih tau kalo urusan yang itu gua gak tau kalo sekarang gitar yang dipake apa bang ini vendor eksklusif jepang 70 oke yang gak akan dijual jadi gitar yang gua gak akan jual itu ada fernandes fernandes jepang tahun 86 itu gak akan gua jual itu gitar legend banget dan akan gua simpen walaupun banyaknya nawar dengan harga gede gunanya pickguard apa bang ya gunanya pickguard untuk jadi apalagi kalo Stratocaster dia menyangkutkan pickup pickup nih jadi disangkutin di pickguard semuanya gunanya itu bang ginjal aman amel terus tipsnya gimana biar minum biar bisa minum terus tipsnya harus banyak duit jadi bisa beli amel terus ginjal alhamdulillah masih amar lebih sering pake senar merek apa bro dan ukuran dan ukuran 52 atau dibawahnya bro gua pake senar Ernie Ball slinky ya macem-macem sih ada beberapa gitar gua suka pake 0.9 ada beberapa gua suka pake 0.10 jadi relatif tergantung gitar kalo model last paul udah pasti senar gede sure gua pake senar gede kalo fender khususnya yang radius 725 gua pake 0.9 tapi kalo ada radius 9.5 kayak amerika standar beberapa pake 0.10 0.9 tergantung selera dan dan setiap gitar punya punya menurut gua punya punya apa ya punya chemistry sama senar jadi ada beberapa gitar yang cocok senar 0.9 ada beberapa yang 0.10 itu susah sih dijelasin harus kita rasain dulu gitar kita enak pake ukuran apa nilainin noise gimana bang oke kalo gitar dengan single coil udah pasti noise mau gitar apapun itu bentuknya apapun itu udah pasti noise soalnya single coil pasti noise kalo untuk cara menghilangkannya itu kita shelding jadi di dalam gitarnya itu kita shelding bisa shelding pake aluminium foil atau pake karbon itu bisa untuk menghilangkan noise kalo lo mau pake efek bisa pake noise gate juga bisa tuh coy bang mainin teleafri dong ya ada di hardcast males mager keluarinnya bro soal kayu povero bro fred gimana galau milih povero sama mepplenya soalnya gak ada rosewood ya player series emang gak ada rosewood ada povero sama mepple povero itu pengganti rosewood karena rosewood udah banyak dilarang tapi it's okay lah povero gak terlalu gimana gimana banget tapi kalo lo suruh mepple sama povero mungkin mepple lebih asik ya povero tapi it's okay gak masalah sih tergantung sererah dan untuk povero sama mepple kalo lo suruh pilih whatever apa aja oke sih menurut gue aman aja mau yang aman aja aman aja sih bang kira-kira ada telecaster tapi speknya dari pickup punya 5-way switch di gitar kayak gitarnya Andre Nude lo bakalan suka gak dan beli gak bang tele gue bukannya gak suka gue suka juga tele tapi apapun itu gak tau ya kayaknya gue udah nyangkut banget ke stratocaster jadi kalo suruh pilih tele mungkin sih soalnya dia single coil juga tapi untuk saat ini untuk saat ini stratocaster mungkin oke terus ada lagi yaudah bang bass akustik low end tapi solid recommended lah akustik gue jujur juga gak begitu tau sih coy Fernandez Ken Kimura Laruku keren bang keren banget coy bang red jazz car sama do not enakan banget jazz car jazz car itu enak pertama awet terus licin buat bending bending enak enak banget jazz car kalo danleb itu lo lebih ngerasain tune wood di gitar lo lo bisa ngerasain pake danleb kalo lo punya gitar yang lo pengen ngejar sound-sound vintage enak pake danleb tapi kalo lo untuk sound-sound modern ya si jazz car juara lah bang mata udah merah tuh masih stabil gak aduh rada-rada rada-rada oleng nih kapal nih bro bang bang gitar pribadi pake apaan bang gitar pribadi gue pake apapun yang ada di bangbong gue tinggal ambil kalo gue lagi ngamen lagi main apapun itu ya tinggal ambil doang ya semua gitar yang di bangbong punya gue gak ada gitar titipan jadi ya apa aja yang disini gue pake tapi kalo gitar gitar keramat gue ada fernandes yang relic tuh kalo lo liat black one gue tuh fernandes yaitu yang gitar yang gak akan gue jual kecuali ada yang nawar mahal ya tadi fernandes ya gitar real pribadinya bang overdrive bagus under 1 juta apa bang under 1 juta mungkin overdrive overdrive bagus under 1 juta agak bingung ya under 1 juta yang bagus boss sd1 oke overdrive kalo lo suka blues pake boss bd blues drive oke juga terus TS9 sih 1 jutaan kalo mau sih TS9 bang league rahasia favorit yang biasa orang mainin dong league favorit yang gak biasa orang mainin apa ya mungkin bro kalo setting kita kena berapa DM aja lah kalo urusan harga mengharga gak enak diucapin di publik keluarin keluarin dong sekali keluarin dong sekali pake live pengen liat Fernandez nya aduh Fernandez lagi dipotong senarnya malem kok malem bro reverb under 1 juta yang bagus apa bang aduh under 1 juta gue belum menemukan sih under 1 juta reverb ya reverb itu emang biasa harganya lebih mahal sih kalo under 1 juta sampe saat ini gue masih belum menemukan reverb bagus under 1 juta gila ya tapi gue gak nyangka ya ini jam berapa sih jam 1 pagi yang live makin rame kalo gue live siang kayaknya jarang ada yang nonton jam 1 banyak banyak yang nonton gila loh semuanya gabut jomblo jomblo semua pada gabut bang kalo lo dikasih pihan cuma 1 buat 1 gitar buat seumur hidup lo bakal pilih apa gue bakal pilih Stratocaster apapun mereknya apapun jenisnya Stratocaster gue pake Stratocaster sih bro fret gitar gue buzzing di snare 4 dan fret 4 bridge bridge nya O-Matic Model S-Pow ada solusi bro itu harus di set up kita gak bisa ngomong bro lo harus naikin ini kita harus set kondisi gitar makanya kenapa harus di set up karena gitar susah juga sih gak ada hukum matematikanya berarti itu lo harus naikin ini susah harus dibawa dulu di set up biar enak terus reverb apa yang menurut lo bagus ya reverb apa yang menurut gue bagus mungkin reverb dari MXR Maleco Spring Chicken itu gue yang gue pake tapi udah gue jual sih terus ada Hall of Flame itu enak juga CC Electronic ya Fender Fender 65 ya itu enak juga tuh perdar reverb ya lain kali ya bang pengen liat boleh square yang bisa dibandingin sama Fender Mexico apa bang Classic 5 mungkin masih bisa kita banding-bandingin sama Mexico ya di Lombok jam 2 bang wow di Lombok jam 2 tapi lo belum tidur gila RV600 Behringer seru tuh reverbnya ada simber-simbernya gitu iya seru tapi biasa aja sih nah ini ada yang mau join live Instagram ayo kita join ya ayo ngobrol-ngobrol siapa yang mau join sama gue iya gue pilih Pinrock namanya si asik Pinrock join yuk join yuk ngobrol-ngobrol bareng yuk yuk join bareng join bareng lagi gabut kan lo semua ini gue lagi join Pinrocks namanya si seru ya stratguy parah iya gue stratop stratocaster parah sih bang misalnya mau setting kita tapi dikirim dari luar kota bisa gak bisa banget bro kirim aja kela lawar bang gila kalong lo semua salam dari Gorontalo gila Gorontalo hormat ada yang mau live bareng boleh tanya-tanya jadi lu bisa intense tanya-tanya sama gue boleh ayo live bareng boleh ini jam berapa ya sekarang ya jam 1 pokoknya sejam live ini gue akan close live ini ayo silahkan silahkan yang mau bertanya-tanya seputar seputar gitar gue bang live dong ayo ayo yang mau live tinggal kirim join aja join live silahkan gue terima kita ngobrol bareng yuk yuk otnil peter masuk otnil peter yuk ada yang mau ngobrol bareng gue ngomongin konspirasi juga boleh ngomongin cewek juga boleh soalnya saya security bank pak piket malem terus gokil piket malem siap selamat bertugas bro selamat bertugas ada yang mau live bareng gue ayo mainin satu riff metal bro apa aja anjir metal gak bisa main metal bro strato bisa jadi up down gak bang ada kok strato caster yang emang up down banyak banget kok bang vendor jazz bus ada gak vendor jazz bus gue lagi gak gak ada vendor ya squire ada kayak squire jazz bus banyak nih otnil ayo join otnil mana otnil peter yuk otnil peter welcome halo bro woy iya gimana siapa namanya otnil 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 di semarang semarang gimana gimana ada yang mau ditanya tanya gak seputar wanita lagi ngapain bro gabut gak ada kerjaan gimana bro ada gitar apa aja lo bro gitar ya sama pencinta strato nih pake apa aja gitar apa aja pake ini pake sering pake squire oke sambil minum ya siapa otnil ya oke nanya apa kan lo biasa sering jualin squire nih squire yang biasa ya yang mal-mali squire classic pipe dan lain-lain yang squire affinity pernah gak sih kok bedain di headstocknya itu squire yang made in china atau made in indonesia itu ada yang logonya pake fontnya hanya hitam sama yang yang biasa yang dijual yang M I I ya yang indonesia bedanya apa ya mungkin oke jadi kalau untuk headstock nih bro headstock itu kalau squire tahun 90-an dia emang headstocknya ada goldnya jadi decalnya dia warna gold biasa tuh terus tahun 2000 ke atas dia emang hitam semua gitu jadi kalau decal itu sebenarnya gak ada bedanya sih sebenarnya tapi smart jadi kalau gak salah sekitar 9 tahun atau 10 tahun sekali dia pasti ada perubahan decal dari squire atau vendor kayak decal di tahun 2019 2020 itu udah beda lagi decal dia udah pake decal baru jadi decal itu emang ada perubahan bukan dari gara-gara made in china atau made in indonesia tapi beberapa tahun sekali dia akan ada perubahan decal gitu kalau untuk decal ya eh font iya kayak gini nih ini decal jadi beberapa tahun sekali dia gak tentu maksudnya gak 10 tahun sekali gak kayak gitu cuman ada tahun tertentu dia akan ngeganti decal kayak tahun 2019 squire udah pake decal yang berbeda jadi decal 2019 aduh lagi gak ada kembali udah kejual decalnya beda sekarang squire decalnya udah beda sekarang udah gak kayak biasa lo liat kalau lo liat 2019 2020 dia berbeda jadi dia akan ganti decal tapi gak tentu tahunnya gitu suka sukanya dia lah oh ya siap gak bisa ngeliat gak bisa ngeliat muka ganteng gue ya salam dari Gorontalo yuk ya ada lagi yang mau ditanya siapa siapa gimana gimana siapa yang screw nya atau screw nya itu min semua oh iya itu untuk seri american vintage ya itu afri ya afri 52 tele iya american vintage 52 itu emang bautnya min semua itu iya halo halo nah itu yang channel best tau tak tau tapi tes 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 iya halo 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 masuk Roger masuk Roger semarang sinyalnya jelek nih semarang nih apa bos halo halo mending bak kus apa square ini mumpung lagi freeze gue akan jawab pertanyaan pertanyaan salam semarang yuk mending bak kus apa square harga setara bang bak kus atau square kalau soal playability mungkin 11-12 tapi untuk oke ini ada pertanyaan bagus nih mending bak kus atau square yang harganya setara bang oke kalau bak kus sama square mungkin playability atau rasa 11-12 ya tapi untuk harga jual kembali square lebih bagus biasanya kalau lo tanya lebih enak bagus tapi pengucapan dia bakas ya kalau di jepangnya ya apa square mungkin kalau rasa kalau rasa selera kalau rasa selera tapi kalau untuk harga jual kembali square lebih bagus oke oke lanjut out nil ada yang mau ditanyaan lagi oke oke jepang sama meksiko ya oh tokai tokai jepang sama fender meksiko tokai jepang sama fender meksiko telecaster tokai jepang sama fender meksiko oke perbandingannya ya pertama gue beberapa kali sih ditawarin tokai tokai jepang kalau soal rasa udah pasti itu selera gue gak bisa ngomong blek fender lebih enak apa tokai lebih enak itu kayaknya bukan rananya gue kalau gue ngomongin itu pasti antar ada brand-brand yang tersinggung nanti apalagi zaman netizen zaman sekarang sosial media nanti akan mengambil kesimpulan yang gak benar kalau untuk wah berarti kalau bang freddy bilang iya misalnya bang freddy bilang tokai lebih enak gue gak mau beli fender atau bilang fender lebih enak gue gak mau beli tokai ya gue gak mau ngomong gitu untuk playability untuk rasa itu selera tapi untuk harga jual fender tetap nomor 1 jadi beberapa kali orang beli tokai dengan harga yang lumayan belasan juta dia mau jual dengan harga yang 50% potongannya sedangkan orang punya fender dia beli harga 11 jutaan meksiko dia bisa jual 7 juta 6 juta tapi kalau tokai belasan juta 18 juta 15 juta tadi ada yang nawarin gue 7 juta dan gue gak mau ngangkat dan emang abu-abu pasarnya tokai jadi kalau lo bilang soal rasa itu selera tapi soal investasi dan harga jual tetap fender lah kalau kita ngomongin investasi dan harga jual fender tapi untuk rasa selera lah gue gak bisa mengkotak-kotakan sih kalau untuk brand-brand tertentu kayak gitu iya selera tapi untuk untuk harga jual fender lah udah gak bisa dilawan lah tokai mau jepang kayak gimana juga jatuh harganya bro anjlok harganya wah oke dapet informasi tambahin nih betulnya keren banget yang gue paling seneng di yang youtube yang aku kan yang review yang square affinity yang badass code loh wah cakep banget loh wah iya itu viral banget sih iya 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 dari situ mau mau bahas padangan bahwa yes men square ini gak buruk-buruk banget gitu loh gue gak gue juga gak mau apa maksudnya ngomong gini supaya lo pada beli gitar di gue gue gak sama sekali gitu cuman kalau bisa beli di toko musik yang penjualnya itu player jadi dia tau kondisi gitar bisa setting sesuai sama sama gitaris gitu kalau kalau penjualnya player itu otomatis dia tau oh gitaris butuhnya settingan seperti ini atau kondisi gitar yang seperti ini paling penting sih gitu settingan itu penting banget gitu kayak kenapa gitar-gitar di gue kenapa banyak yang orang suka gitu ya karena gue player balik lagi sih jadi settingan gue gue tau lah kapasitas gitaris mau mainnya kayak gimana cpernya itu kayak gimana terlalu cper juga kagak enak terlalu tinggi juga kagak enak kalau lo main gitar terlalu cper kagak enak bro terlalu tinggi kagak enak juga jadi kenapa settingan gue banyak yang suka karena gue gitaris gue gitaris beneran bukan gitaris bohong-bohongan gitu gitu oke ada yang ada yang mau ditanya lagi otnil mungkin mungkin masih yang mau tanya-tanya oke siap anjir gokil ayo yang mau nanya thank you ya otnil ya udah join ya siap otnil thank you yuk yuk mungkin ada yang mau join lagi siapa mau nanya-nanya eksklusif sama gue yuk silahkan mumpung gue lagi mabok jadi gue akan jawab secara jujur dan belak-belakan yang mau nanya yuk join yuk di ini live ya live instagram ini ya mumpung gue lagi asik nih mungkin ada yang mau join live instagram mau nanya-nanya seputar gitar biar lebih intimate anjir bahasanya keren banget intimate silahkan yang mau nanya-nanya join aja yang mau join join yuk kita ngobrol bareng bang cara nebak chord lagu gimana itu feeling sih lo harus ngerasain bassnya sih pertama sih bang gue baru mau main blues apa aja dasar yang gue harus kuasain pertama banget lo harus tau 12 bar blues kalau yang mau main blues itu sangat penting menurut gue 12 bar blues jadi lo harus banget nguasain 12 bar blues dulu baru lo nguasain scale blues dan seterusnya terus ya tinggal nonton di video listen gue mungkin bisa membantu ya yang paling pertama sih 12 bar blues bang kalau lo kasih tawaran square strut affinity yang gak dirawat sama legacy strut baru kinclong pilih mana ya square affinity bro karena gue bisa set up pasti gue akan pilih itu rockzone itu gitar asal mana bang rockzone itu asal cina bro nge blues pake akustik kok aduh gue gak jago main akustik coy gue mau ngundang ada yang mau join gak sih join live instagram ini nih biar kita ngobrol lagi pengen ngobrol nih yuk ada yang mau join gak kita ngobrol-ngobrol yuk kayaknya seru ya kalau gue bikin podcast podcast gitu ya ada yang mau ngobrol sama gue gak sih mungkin gue akan undang gitaris-gitaris asoy gitaris blues mungkin ya kalau gue mau bikin podcast kira-kira banyak yang mau nonton gak nih blues pake akustik ayo ada yang mau join live instagram gak nih kita ngobrol-ngobrol aja yuk surya andalan bangsa yuk ayo ada yang mau join live instagram mungkin join aja yuk kita ngobrol-ngobrol umur gue 32 ya kalau gak salah ya masih keliatan unyu-unyu gak keren tuh bang apa tuh yang keren handre lau mungkin mau join instagram dre yuk kita ngobrol yuk mumpung followers gue belum bobo nih seru banget tuh podcast untuk nambah wawasan iya mungkin kalau gue bikin podcast banyak yang mau nonton gak tuh handre dre join yuk ngobrol yuk dre kita di live instagram nih seru ya podcast seru ayo ada yang mau ngobrol sama gue gak nih di live instagram nih setengah 2 kayaknya udah kemaleman ya tapi tadi semakin malem semakin asik anggur merah iya aduh ini nih yang bikin gue jawab jujur nih kalau lo mau nanya nanya seputar gitar yuk sekarang waktunya kalau gak sekarang gue males jawab biasanya sih ayo kayaknya kalau udah gak ada yang nanya-nanya atau gak ada yang mau join gue bakal close live ini karena ngantuk berat min besok mesti bangun pagi oke handre gak asik loh dre oke kalau gak ada yang mau nanya-nanya lagi kita close ya bro konten bagi leaks blues bang di youtube yah gue akan bikin ya kemarin gue sempet bikin tuh ayo ada yang mau join gak live instagram nih pokoknya gue cuman live instagram selama satu jam close instagram ini gue akan stop dan kalau ada yang mau nanya yuk nanya bang pedal efek report yang asia demoin bang udah udah gak ada bro gak bisa di demoin efeknya gak ada nih disini nih tokonya buka dari jam berapa sampai jam berapa bro jadi toko gue itu fleksibel alias gak terbuka secara umum yang mau ke toko harus janjian dulu by whatsapp yang pasti lo whatsapp gue mau dateng jam berapa janjian gue gak open toko umum seperti itu jadi yang mau ke toko harus janjian bang pedal efek report ya jadi kalau mau ke toko harus janjian dulu jadi gue gak open umum jadi toko gue itu gak buka secara umum oke kayaknya udah gak ada yang nanya atau mau join di live instagram ini kita close aja ya setuju gak kita close nih kayaknya video ini gue mau upload di youtube jadi semacam podcast kecil-kecilan gue akan upload audionya aja jadi gue akan bikin seminggu satu kali untuk upload live instagram tanya jawab seputar gitar oke aman ya close aja ya semua ya kalau ada yang mau nanya ayo sekarang ini udah mau satu jam mungkin ya kita udah ngobrol berapa menit ya yang mau nanya atau mau join live instagram yuk pokoknya video ini kelar kita udahin ya kalau terus kalau udah gak ada yang nanya-nanya kita close aja ya kita closing ya kayaknya kita closing aja ya yang nonton juga udah tinggal berapa nih 15 ya 15 ya bang review pedal lagi ya apa nih mau review pedal apa nih kira-kira nih yang seru-seru nih gue tadi mau review pedal Joyo British Town sih tapi karena udah kemaleman kayaknya gue agak suntuk juga buat review jadi gue live instagram sih mungkin ada masukan mau pedal apa nih yang gue review nih silahkan tinggal komen aja sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian yang setuju live ini di close coba acungkan tangan atau masih mau dilanjut silahkan tanya aja bang salam sukses salam buat kipas angin horornya iya news time force bang time force itu delay ya delay ya oke kalau dapet gue review ya keren bang thank you bro oke ya close ya setuju gak di close nih kalau mau join atau mau nanya silahkan kalau enggak kita close ya oke gue hitung sampai tiga kita close ya nanti kayaknya video ini gue bakal upload tapi kayaknya by audio aja videonya mungkin dari handphone kurang begitu bagus tapi kalau bisa gue save nih mungkin boreh nih video dari handphone gue akan upload di youtube oke by the way thank you semua kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar gitar atau mau minta di review gear-gear boleh aja tinggal komen aja di bawah ini dan thank you semua gue akan bikin konten seminggu sekali mungkin setiap hari apa ya mungkin ada yang mau hari apa jumat atau sabtu gue bakal live instagram di bangbong musik bekasi kalau pada suka tinggal komen aja atau hari apa kalian yang nentuin aja ya gue bakal live untuk tanya jawab jadi lo kumpulin aja pertanyaan lo kalau di live ini gue bakal jawab jadi ada pertanyaan gue akan jawab semuanya ada yang mau join live boleh dan mungkin kalian boleh komen aja mau hari apa nih bentar gitar jaguar harga 7 jutaan ada gak bang jaguar 7 jutaan gue lagi gak ada nih square square 5 jutaan sih tapi kalau sekarang lagi salt oke jadi kayak gitu aja kita bikin konten baru ya kayak gini ya live instagram dan gue akan upload di youtube juga tapi harinya gue masih gak tau jadi kalian boleh tentuin harinya di komen ya thank you semuanya dan god bless you bro bye bye selamat menikmati